Terungkah pasangan suami istri yang melakukan penganiayaan sempat membawa korban ke rumah sakit dalam kondisi lemas tak berdaya. Tutupi aksi ini penganiayaan mereka sebut sang anak alami ke jalan mutaber. Selamat sore ajeng dan juga good people. Penganiayaan kembali terjadi di kawasan Celincing, Jakarta Utara. Penganiayaan terjadi pada bocah berusia 1,5 tahun dan 4 tahun oleh ibu angkatnya sendiri. Untuk dari itu sekarang saya ada di depan kontrakan yang dimana Arnanda dan Aji selaku pelaku yang menganiaya dua bocah tersebut berada dan tinggal. Dan bahkan salah satu anaknya sempat disekap di salah satu kontrakan yang ada di sini. Dan sekarang untuk mengetahui kronologi kejadian dari mana warga mengetahui ada penganiayaan terhadap dua bocah tersebut. Saya sedang bersama tetangga, salah satu tetangga Ibu Eva. Ibu Eva boleh diceritakan. Awal mula Ibu Eva tahu ada penganiayaan terhadap dua bocah ini dari mana Ibu? Ya tadinya kan saya tetangganya Ibu, saya mengantarkan katanya anak itu muntaber. Ayo saya bawa ke Pukesmas bareng-bareng sama saya. Ayo giliran saya sampai situ. Anaknya sudah pingsan Ibu, sudah pingsan. Ayo teh cepat-cepat kita bawa ke Pukesmas biar anaknya tertolong. Mata saya, yaudah ayo giliran itu, sudah sampai situ. Lah ibunya kan ngituin data-data lah semuanya. Terus semuanya itu, yaudah saya pangku anaknya dulu. Habis itu sudah. Ayo ini suruhnya Ibu susternya, taruh di rumah sakit pekerja. Abis rumah sakit pekerja dirujuk lah. Katanya saya di sini juga kurang nanggung karena peralatannya sedikit. Yaudah Ibu, kalau sudah disuruh dirujuk, ya saya pulang. Saya kan cuma nganter doang, sampai sini aja, iya. Kalau anak penganiayaan itu, saya juga kurang tahu ya teh. Karena kan saya juga posisi pergi ke suami. Kalau anak yang dikunci itu, kata pepolisi ngerekam sendiri dari samping. Karena katanya ngelihat dari kaca, ada kaca pecah. Tiba-tiba ada anak itu yang disekap, saya juga kurang tahu. Nah, makanya itu kok disekap, kata itu anaknya. Saya dipukul sama ayah, segala macem. Makanya disekap di sini, katanya jangan bilang-bilang. Nah, makanya itu, yaudah ayo kamu mau ngaku di sini, dipukul sama ayah, apa aja yang dipukul. Kepala, terus mata, punggung, tangan, semuanya pada buka. Benar, Bu. Memang ini bukan orang tua kandungnya. Iya, bukan. Yang Ibu ketahui orang tua kandungnya itu di mana, Bu? Merantau di Maluku. Jadi memang orang tuanya itu diketahui, merantau, dan akhirnya dititipkan kepada Aji dan Arnanda. Yang disekap itu yang bocah usia berapa, Bu? Empat tahun. Yang Ibu lihat saat anak tersebut dibawa ke puskesmas itu, kondisinya seperti apa, Bu? Udah ini, udah lemes, pingsan di jalan juga. Jadi, saya harus cepat-cepat lah kan, namanya anak, ya, udah bulan dibawa ke puskesmas, kayak gitu. Terus, habis itu di puskesmas suruhnya bawa ke rumah sakit terdekat. Ketika Ibu mengetahui saat ada polisi datang, itu saat, kapan, Bu? Jam setengah dua belas siang. Saya pulang dari bapaknya, terus bapaknya anak kan, terus katanya, kok tiba-tiba ada polisi datang, katanya gitu. Kenapa ya, kata saya, saya juga kurang tahu, Teh. Kan, polisi-polisi padanya, saya, kenapa, Teh, nggak tahu, emang ada ini penyekapan anak, nggak tahu, Teh, seba aja, Teh, ke atas, kayak gituin aja. Oh iya, ada penyekapan anak, ada penyiksaan anak. Ibu, terima kasih banyak atas keterangannya. Ya, jadi good people, berikut adalah penuturan dari salah satu tetangga korban yang ikut membawa korban yang berusia satu setengah tahun ke puskesmas karena awalnya memang Arnanda, selaku ibu asuhnya, membawa sang anak karena mengalami diare. Namun, saat dibawa ke puskesmas, puskesmas akhirnya tidak menyanggupi karena memang keadaan korban yang cukup parah dan akhirnya dirujuk rumah sakit terdekat. Dan saat diketahui pihak rumah sakit ketika mengecek sang anak yang berusia satu setengah tahun, ternyata terdapat lebam-lebam di tubuhnya yang cukup parah. Sehingga pihak rumah sakit berinisiatif untuk melaporkan ini ke pihak kepolisian Jakarta Utara. Dan akhirnya setelah pengembangan lebih lanjut, akhirnya pihak kepolisian menyelidiki ke dalam kontrakan ini. Dan ternyata ketika polisi menyelidiki dan masuk ke dalam kontrakan, ditemukan sang anak kedua, sang kakak berusia empat tahun yang sedang disekap dan diikat di salah satu kontrakan ini. Dan akhirnya warga pun baru mengetahui bahwa ada penyekapan dan penganayaan yang terjadi yang dilakukan oleh suami istri, Aji dan Arnanda. Dan diketahui juga sekarang keadaan sang anak yang berusia satu setengah tahun dalam kondisi tidak sadarkan diri atau koma. Dan sang kakak masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Kembali ke ajang.